Hanya dengan 15.000 rupiah per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu Fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mubu ala khubad. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain, pemirsa, persaudah TV dan TV-TV lain, serta para netizen, melalui akun manapun, di mana saja Anda berada, tak lupa kita sapa, jamaah muslim kota baru, para hiangan pada larang Bandung Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Fiqihal Asma'ul Husna. Kemarin di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas salah satu di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala itu Al-Muhsin. Sekarang kita lanjut ke nama Allah yang lain yaitu Ad-dayyan. Ad-dayyan termasuk salah satu nama sekaligus sifat Allah. Tapi nama Ad-dayyan ini tidak ada dalam Al-Quran Al-Karim, tapi ada dalam hadis Nabi Ali Salatu wassalam. Salah satunya adalah hadis yang diriwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Imam Al-Bukhari juga dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Imam Ibn Asim dalam kitab Al-Sunnah, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan Imam-Imam ahli hadis yang lain diterima dari Jabir bin Abdullah kata Jabir balagwani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulullah SAW telah sampai berita kepada aku ada satu hadis dari seseorang yang orang ini mendengar hadis ini langsung dari Rasul SAW jadi dari sahabat tapi tidak disebut namanya siapa tapi Jabir belum mendengar hadis ini lalu aku membeli seekor untak karena orang ini jauh di sebuah negeri yang dulu disebut negeri Syam aku siapkan perbekalanku lalu aku berjalan selama satu bulan untuk apa? untuk mengejar hanya satu hadis dari seseorang maka tiba-tiba orang tersebut namanya adalah ternyata Abdullah bin Unais maka berkatalah Jabir kepada penjaga rumah Abdullah bin Unais katakan kepada Abdullah bin Unais bahawa Jabir ada di depan pintu dia berkata apakah Jabir bin Abdullah dijawab ya Jabir bin Abdullah seorang sahabat terkenal semua orang tahu maka keluarlah Abdullah bin Unais tersebut lalu dia memeluk aku aku pun memeluk iya tak peluk peluk cipika cipiki fakultu aku berkata kata Jabir hadithan balaghani angka annaka sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi sallam fil qisos fakasitu antamu ta'u amu ta'qabla an asmahu saya dengar ada satu hadis yang kau dengar langsung dari rasul sallallahu alaihi sallam tentang qisos aku khawatir engkau mati atau aku mati sebelum aku mendengar hadis tersebut bayangkan cuma untuk mengetahui satu hadis sebulan perjalanan dari Madinah ke negeri Syam kalau sekarang itu sudah beda negara tapi tidak menyeberang lautan bisa jalan darat satu bulan perjalanan lewat darat sekarang negeri Syam ini ada di antara Palestina atau Yordania sudah beda negara dengan Madinah dengan Saudi Arabia tapi dikejar hanya untuk mengejar satu hadis maka aku khawatir engkau mati atau aku mati sebelum aku mendengar hadis itu lalu dimintalah hadis tersebut dari Abdullah bin Unais dia berkata aku mendengar Rasul al-sallat bersabda Yuhsharun yuhsharun yawm al-qiyamah awqala al-ibad urotan 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 gurulan buhman akan dikumpulkan manusia atau hamba-hamba pada hari kiamat dalam keadaan urot urot itu artinya telanjang tak ada pakaian walaupun hanya selembar benang yang menutupi tubuhnya dan gurulan gurulan itu tidak berkhitan wabuhman dan dalam keadaan buhman kata Jabir bin Abdullah kami bertanya ini menunjukkan saat itu ada beberapa orang lain bukan sekedar Jabir apa buhman itu kalau buhman bahasa Arab mereka orang Arab tapi ingin jelas apa buhman orang-orang itu tidak membawa apapun tidak memiliki apapun harta benda dari kekayaan yang dia miliki di dunia tidak ada di akhirat tiba-tiba ada yang menyeru kepada mereka dengan suara yang terdengar baik oleh orang yang jauh ataupun oleh orang yang dekat jauh dekat sama jelas mendengar yang yang berseru ini Allah Azza Wajalla dia berfirman ana al-malik ana ad-dayyan aku adalah raja akulah ad-dayyan jadi malik salah satu nama sekaligus sifat Allah ad-dayyan juga nama sekaligus sifat Allah ini yang kita sedang bahas ad-dayyan layak bagi seorang pun dari ahli neraka masuk ke dalam neraka padahal dia masih memiliki hak dari ahli surga yang belum ditunaikan sehingga aku terapkan kisos di hari itu dan tidaklah layak seorang pun ahli surga untuk masuk ke dalam surga padahal dia memiliki hak dari ahli neraka sampai aku menetapkan kisos dari orang tersebut sampai tamparan cabuk dicabuk ditampar slep ke biasanya wajahnya jadi kalau ada umpamanya ahli surga yang dahulu pernah mendholimi ahli neraka ahli neraka itu tidak akan dulu dimasukkan ke dalam neraka sebelum dia bisa membayar hutang kezolimannya berkata orang-orang berkata Abdullah Jabir bin Abdullah kulna kami bertanya kaifa wa innaman na'tillaha uratan guralan buhman bagaimana bisa dibayar kalau di hari kiamat nanti kita mendatangi Allah dalam keadaan telanjang tak berkhitan dan tak punya apa-apa bagaimana cara membayarnya dengan apa dibayarnya dia menjabil hasanat wa sayiat dengan hasanat dan sayiat dengan pahala dan dosa dibayarnya Al-Hakim menambahkan dengan kalimat wa ta'ala Rasul salallahu alaihi wa alaihi wa sallam al-yawma tujiza kullu nafsim bima kasabatla zulmal yaum lalu Rasul salallahu alaihi wa sallam membayarkan membacakan Al-Quran yang terdapat di dalam surah ghafir ayat yang ke-17 pada hari ini setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan tidak ada kezoliman di hari tersebut hadis ini riwayat Imam Ahmad Imam Bukhari Imam Ibn Abi Asim Imam Al-Hakim dan yang lain-lainnya pembicaraan para ulama tentang hadis ini begitu panjang dari aspek takhrijnya tapi Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Sakolani Rahimahullah dalam kitab Fatul Bari Syarah Suhi Bukhari menjelaskan bahwa sanad hadis ini soleh sanad hadis ini sahih inilah salah satu hadis yang menjelaskan dayan sebagai salah satu diantara nama sekaligus sifat bagi Allah Azawajal apa makna ad-dayan dayan maknanya al-mujazi al-muhasib dayan itu yang maha memberikan balasan dan maha menghisab itu dayan dengan memakai lafad syirat mubalarah Allah Azawajal akan menyatukan mengumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai akhir pada hari kiamat manusia dan jin dalam keadaan telanjang yang tidak memiliki pakaian sama sekali dalam keadaan hufat telanjang kaki tidak bersendal sepatu ataupun kaos kaki dalam keadaan gurol gurol itu tidak berkhitan walaupun di dunia kita sudah berkhitan dalam keadaan buhman lai sama'ahum syai'un min matain dunia tidak memiliki apa-apa dari harta di dunia ini tidak ada uang tidak ada makanan tidak ada hp tidak ada apapun kemudian Allah membalas mereka menghisab mereka atas amal-amal yang pernah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia kalau amalnya baik dibalas dengan kebaikan dihisab dengan sebaik-baik cara sebaik-baik hisab kalau buruk dihisab dengan cara yang buruk dibalas dengan cara yang buruk pula dengan balasan yang buruk Allah berfirman pada hari ini setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan amal yang dilakukannya tidak ada kezoliman pada hari itu kalau ada pertanyaan berapa lama hisab bukankah jumlah jin dan manusia dari awal sampai akhir mungkin berjumlah triliunan kebayang lamanya iya kalau menghisabnya manusia tapi ini yang menghisabnya Allah dan Allah itu maha cepat hisabnya inna Allah sari'ul hisab semuanya Allah itu maha cepat hisabnya dalam Al-Anbiya ayat ayat 47 Allah menyatakan kami siapkan timbangan yang adil pada hari kiamat maka satu jiwa pun tidak akan didolimi walaupun hanya sedikit seandainya ada amalan sekecil debu sekecil debu saking kecil atai Nabiya maka akan kami tampakan untuk dihisab dan dibalas wakafa bin hasibin dan cukuplah kami sebagai penghisab jadi walaupun amal itu sedikit baik-baik yang baik ataupun yang buruk tetap dihisab surah al-zal ayat 7 ayat 8 menyatakan siapa orang yang beramal kebaikan walaupun sekecil debu dia akan melihat akibatnya dan siapa orang yang mengamalkan amal keburukan walaupun hanya sekecil debu dia pun akan melihat pula balasannya surah an-nisa ayat 40 pun menyatakan sesungguhnya Allah itu tidak akan berbuat zalim walaupun sekecil debu tidak ada kebaikan yang terabaikan walaupun kebaikan itu kecil sekecil debu dan tak ada dosa yang tak dibalas walaupun sekecil debu kalau ada kebaikan maka Allah lipat gandakan dan diberikan pahala yang besar dari sisi Allah atas kebaikan tersebut Ali Imran ayat 30 pun menyatakan pada hari ketika setiap jiwa mendapati amal baiknya itu hadir amal baiknya itu didatangkan pada hari kiamat dan ketika orang itu menemukan amalan buruk sekecil apapun amalan buruk itu maka orang tersebut berangan angan berkhayal seandainya dulu antara dia dan amal buruk itu terpisahkan oleh jarak yang sangat jauh Allah azawajal telah mengingatkan kalian akan siksanya akan ancamannya dan Allah maha ra'uf kepada hamba-hambanya maha penyayang Allah itu sayang saking sayangnya di dunia ini juga sudah Allah tunjukkan ini yang baik laksanakan itu yang buruk jauhi sudah saking sayangnya sekarang orang melakukan banyak keburukan yang nanti akan disesali di akhirat dia berangan angan duh seandainya dulu antara saya dan keburukan itu jauh gitu ya terpisah maka pasti akan selamat tapi itu penyesalan yang tidak ada apa tidak ada artinya hari kiamat disebut juga dengan yaumuddin hari ad-din ad-din maknanya al-jazah wal-hisab hari pembalasan dan hari perhitungan hisab Allah berfirman malik malik yaumuddin ayat ini bisa dibaca panjang atau pendek bisa malik yaumuddin bisa malik yaumuddin dengan yang pendek Allah itu penguasa di hari din maksud hari ad-din itu hari balasan atas amal-amal manusia dan hari ketika amal itu dihisab dihisab lalu dibalas sebagaimana firman Allah dalam surah nur ayat 25 yaumuddin yuafihim allahu dinahum al-haqqa pada hari itu Allah membalas semua perbuatan mereka itu dengan sebenarnya yang dimaksud yang dimaksud yuafihim Allah menghisab mereka kemudian dibalas seperti surah ghafir ayat 17 tadi pada hari pada hari ini setiap jiwa itu akan dibalas berdasarkan amalnya surah al-jahziah 28 pun menyatakan pada hari ini kalian akan dibalas sesuai dengan amal yang pernah kalian lakukan dalam surah as-safat 53 apakah kalau nanti kami mati jadi tanah jadi tulang apakah kami ini akan dibalas dan dihisab dibalas dan dihisab itu disebut al-madinun jadi din itu maknanya adalah balasan dan hisab hari kiamat disebut ma'ayamuddin wa ma'adraka ma'ayamuddin tahu gak kamu apakah hari ad-din itu itu hari kiamat itu hari ketika orang dihisab dan dibalas seluruh kiamat dikuasai oleh Allah ma'ayamuddin Allah penguasa hari kiamat Allah lah yang membalas Allah lah yang menghisab dalam keadaan tak ada sedikit pun kezaliman amal baik sekecil apapun dibalas amal buruk sekecil apapun dibalas apalagi yang lebih besar oleh karena itu orang yang berakal yang mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ad-dayyan dan bahwa kiamat itu adalah hari hisab dan pembalasan bahwa dia akan berjumpa dengan Allah di hari itu mau tidak mau dan di hari itu dia akan menjumpai seluruh amalnya akan hadir baik yang baik ataupun yang buruk yang bagus ataupun yang jelek siapa saja orang berakal yang mengetahui hal itu maka pasti dia akan mempersiapkan diri dan berbekal untuk menghadapi hari itu tahu semua amalnya ucapannya dibalas dia akan menghindari amal-amal buruk sebab nanti balasannya akan buruk dia hanya akan memperbanyak amal baik karena pasti nanti balasannya juga akan baik pula tak ada satu pun kebaikan keburukan yang terabaikan sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dari Abu Qilabah dia berkata bahwa berkata Abu Darda radiyallahu'an Al-Birru La-Yabla Wal-Ithmu La-Yunsa Wa-D-dayyanu La-Yanam Fa-kun Kama-Syikta Kama-Tudinu Tudanu Kebaikan tidak akan diabaikan dosa tidak akan dilupakan Ad-dayyan yaitu Allah La-Yanam tidak akan pernah tidur Fa-kun Kama-Syikta jadilah kamu sesuai dengan kehendakmu terserah lakukan apa yang kamu hendaki Kama-Tudinu Tudanu sebagaimana kamu beramal seperti itu pula lah kamu akan dibalas terserah mau melakukan apapun ingat balasannya sesuai dengan jenis amal kamu jenis amalnya baik balasan baik jenis amalnya buruk balasannya buruk maka orang yang cerdas adalah orang yang selalu menghisap dirinya selalu menghitung-hitung amal yang dilakukannya selama dia berada di negeri yang negeri itu memang tempat untuk beramal dihitung dihisap dihisap difikirkan amal saya ini nanti balasannya gimana di akhirat kalau ingin balasan baik amal saya sekarang harus baik kalau beramal buruk oh balasannya nanti buruk itu orang yang cerdas penuh perhitungan ada pun orang yang lemah adalah orang yang mengabaikan akibat dari apa yang dia lakukan kelak dia hanya memperturutkan hawa nafsunya dia hanya mengikuti apa kata keinginan jiwanya sampai kelak penyesalan datang secara mendadak Imam Ibn Abi Dunya dalam kitabnya muhasabatun nafas menukil sebuah riwayat dari khalifah Rasid Umar Ibn Khattab radiyallahu an berkata Umar Ibn Khattab hasibu anfusakum qabla antuh hasabu wajinu amalakum qabla antuh wujanu fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi gadan antuh hasibu anfusakum al-yawm watujayinu lil'arad al-akbar yawma izin tu'raduna latakhfa minkum khafiah kata Umar hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab lebih sering menghisab diri lebih bagus setiap hari menghisab diri menjelang tidur kita hitung amal kita di hari itu sejak bangun tidur subuh tadi sampai saat berbaring saat itu apa saja amal yang kita lakukan lebih banyak yang baik lebih banyak yang buruk atau lebih banyak waktu dibuang secara percuma coba lihat pada subuh apa yang dilakukan begitu bangun ya kemudian wudu kemudian berangkat ke masjid lalu sholat pulang dari masjid apakah baca Quran atau buka internet setelah itu apa yang dilakukan terus sampai zuhur sholat zuhur sampai asar terus ingat ingat lagi bandingkan lebih banyak kebaikan atau keburukan lebih banyak waktu ini diisi dengan yang bermanfaat atau yang sia-sia tidur sepanjang hari mentang-mentang libur buka internet browsing searching berkelana di dunia maya masih mending kalau browsing searchingnya itu ilmu tulisan-tulisan para ulama yang berfaedah mendengar ceramah-ceramah di youtube atau media sosial lainnya dari orang-orang yang terpercayai ilmu dan menhajah ataukah searching browsing hal yang sia-sia bahkan yang buruk hisab kata Umar hisablah diri kalian sebelum kelak kalian dihisab timbang timbang amal kalian sebelum amal kalian kelak ditimbang karena sungguhnya orang yang paling enteng hisabnya kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling sering menghisab diri di hari ini hiasi amalmu untuk menghadapi momen akbar momen dimana kalian akan dihadapkan kepada Allah yang tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari diri kalian dalam pandangan Allah Azza Wajalla sama hisab hisab pertama ingat ingat kezaliman orang-orang yang zolim kengerian dan kerugian akibat kezaliman itu ketika dahsyatnya hisab ketika Allah Azza Wajalla berfirman pada hari tersebut seorang ahli neraka tidak akan dulu masuk ke dalam neraka ketika dia masih memiliki hak yang belum ditunaikan oleh ahli surga sampai aku terapkan kisos mungkin ada dulu ahli surga ahli surga itu ahli ibadah tapi kadang-kadang dia terjerumus ke dalam kezaliman terhadap ahli neraka orang yang jahat di dunianya kelak masuk neraka berarti tambar oleh ahli surga tapi setelah dihisab ahli surga itu lebih banyak pahalanya tapi dia tidak akan bisa masuk surga terlebih dahulu ahli neraka tidak akan masuk neraka sebelum kisah kezaliman tadi dihisos kasus kejadian kezaliman tadi dibalas tidak akan masuk dua-duanya demikian juga tidak akan masuk ahli surga ke dalam surga selama dia memiliki hak dari ahli neraka yang belum ditunaikan sampai ditunaikan sekalipun hanya berupa tamparan atau lebih kecil lebih ringan daripada itu berupa hinaan lebih sakit mana ditampar apa dihina ya ditampar di dalam tamparan terkandung kehinaan penghinaan tapi di dalam hinaan tidak ada tamparan kalau ditampar sakit hati sakit pipi tapi kalau dihina saja pipi tidak apa-apa tapi hati yang sakit ketika para sahabat radiyallahu anhum bertanya bagaimana telanjang badan telanjang kaki buhman 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 itu tidak punya apa-apa walaupun baju yang menempel di darahnya tidak ada sekarang di dunia semiskin-miskin orang masih punya baju tapi di akhirat tidak bagaimana hisab atau balasan tersebut bisa ditunikan bilhasanat wasayyad dengan membayar barter dengan pahala dan dosa maknanya Allah akan mengambil pahala kebaikan dari orang-orang yang zalim lalu diberikan pahala itu kepada korban kezolimannya kalau kita pernah nampar orang ketika di dunia tidak terbalas sampai mati di akhirat dibalasnya bukan dengan ditampar lagi tidak ada gunanya nampar orang tapi dibayar dengan pahala dulu saya pernah nempel yang kamu ya nih saya bayar dengan pahala untung cuma satu orang yang ditampar ini kalau banyak orang dan tidak hanya ditampar dihina digibahi difitnah dijelek-jelekan di pojok-pojokan gitu ya diambil hartanya pokoknya mah kezolimannya beragam dan sering tiap hari dia melakukan itu termasuk di dalam media sosial sekarang kan ada orang yang memang mencari duit dengan menghina orang memojokan orang memfitnah orang menggibahi orang ada kan ada dan kaya dibayarnya maha apa buzzer apa buzzer tergantung pesanan siapa yang harus saya pojokan siapa yang harus saya bunuh karakternya siapa yang harus saya fitnah sekarang siapa yang harus saya ghibah wani piro berapa berani bayar tentang kontennya tenang itu urusan saya fakta bisa diputar balikan data bisa dibikin bikin pokoknya orang itu bakal terpojok orang itu bakal dihinakan oleh para netizen kan gitu kezuliman demi uang yang tak seberapa walaupun seberapa di dunia nanti akan hilang akan musnah di akhirat tinggal pertanggung jawabannya maka dia akan banyak memberikan pahala kelak pada hari kiamat kepada orang lain dermawan dia dengan pahala dermawan dengan uang di dunia bagus dermawan dengan pahala di akhirat sangat sangat merugikan kalau pahalanya habis sementara kezuliman yang masih tersisa yang belum terbayar diambil dosa orang yang dizulimi diover ditimpakan kepada si zolim tadi bangkrut dia yang punya modal untuk bahagia di akhirat modal untuk bahagia di akhirat pahala sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radiyallahu anhu riwayat imam muslim dalam kitab suhinya berkata Nabi Ali salatu assalam atadruna malmuflis tau gak kalian siapa orang yang bangkrut para sahabat yang mengira Nabi Ali salatu selam bertanya tentang urusan dunia urusan ekonomi urusan bisnis karena bangkrut itu istilah bisnis istilah ekonomi istilah trading istilah perdagangan dan itu urusan dunia itu yang disangka oleh para sahabat maka mereka berani menjawab orang yang bangkrut di kalangan kita orang yang gak punya uang gak punya kekayaan gak punya apa-apa lalu dikoreksi diluruskan oleh Nabi Ali salatu orang yang muflis di kalangan umatku umat umat islam bukan orang kafir adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat pahala pahala zakat tapi dia dahulu pernah mencelak si Anu pernah menuduh si Anu telah memakan harta si Anu telah menumpahkan darah si Anu memukul si Anu dan seterusnya fayut fayu' diberi 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 pahala dari orang yang melakukan kezoliman ini kalau kebaikan kebaikannya sudah habis pahalanya sudah tak bersisa sebelum korban kezoliman terbayar semuanya maka dosa korban kezoliman diambil ditimpakan kepada si zolim lalu dilemparkan orang itu ke dalam neraka waliyadhubillah masih dari Abu Hurairah radiyallahu'an diriwayatkan juga oleh imam muslim dalam kitab sahih muslimnya berkata Rasul alaih salatu waslam latu'addan latu'adunna al-hukuku ila ahliha yaum al-qiyamah hatta yuqada lishyatil julaha min asyatil qurana pasti setiap pemilik hak pasti setiap hak bakal dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat sampai-sampai akan dibalas kambing yang bertanduk dari kambing yang tak bertanduk sampai-sampai hak kambing yang tidak bertanduk akan diberikan ditunaikan diambil dari kambing-kambing yang bertanduk di dunia kezoliman di dunia perkambingan pun akan diselesaikan kan di dunia itu ada kambing yang bertanduk melihat kambing yang tak bertanduk oh arogan diger 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 di 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 ditubruk di 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 ditanduk di seruduk ya kalah yang tak bertanduk senjata utama kambing kan cuma tanduk gak punya cakar jika lagi tamuk sampai ngajeng jehe sampai apa jengkang gitu gak bisa balas balas gimana nanti pada hari kiamat akan ada kisos akan ada balasan antara kambing dengan kambing antara satu binatang dengan binatang yang lain untuk menunjukkan keadilan Allah tapi setelah itu setelah beres semuanya kambing dan binatang lainnya itu oleh Allah dikembalikan jadi tanah tidak terus berakhir ke surga atau ke neraka jadi tanah sudah kelihatan oleh orang kafir wah enak binatang selesai urusannya sampai di sana sedangkan kita aduh celaka akhirnya berkata orang kafir seandainya aku pun kembali jadi tanah seperti binatang tadi inilah keadilan Allah di dalam menyelesaikan seluruh urusan di kalangan secara sesama makhluk itulah kandungan dari nama dan sifat ad-dayyan bagi Allah maka diantara kesempurnaan balasan Allah di hari tersebut Allah datangkan setiap jiwa di hari tersebut untuk dihisap untuk diadili Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 22 sampai 24 maka pada hari kiamat datanglah Allah dan para malaikat secara bersaf-saf malaikat berbaris berbaris dengan barisan yang rapih diperlihatkanlah jahannam dihadapan manusia ngerinya na'udzubillah yaum ha'idhi yata'zakar linsan maka manusia saat itu teringat akan amal-amalnya terdahulu waduh itu balasannya dia jahannam tapi apa manfaat dari ingatan tersebut di hari itu gak ada manfaat sebab gak ada waktu untuk mengoreksi memperbaiki semua kesalahan mengganti semua keburukan dengan kebaikan gak ada yang ada penyesalan mereka berkata terus celaka seandainya aku banyak melakukan amal soleh dulu selama hidupku untuk menghadapi hari ini baru tuh menyesal penyesalan yang tak ada gunanya maka berkata muallif diakhir dari penjelasan ini agungnya hari tersebut ingat bahwa Allah Azza wa Jalla Azzaian maha pembalas dan penghisab seluruh hak akan dikembalikan ke pemiliknya di hari tersebut dan disana tidak ada yang bisa dijadikan balasan kecuali hasanat dan sayat kecuali pahala dan dosa beruntunglah orang-orang yang ketika di dunianya banyak dibuli orang banyak dizolimi orang orang-orang lemah miskin tidak memiliki status sosial tidak punya power tidak punya kekuasaan tidak punya pendukung pendamping ataupun penggawa di belakangnya itu banyak jadi korban bulian menderita di dunia untung di akhirat dia akan memanen pahala dari orang-orang yang mendoliminya sebaliknya rugi dan binasalah orang yang ketika di dunianya jumawa punya kekuasaan punya pangkat punya jabatan punya kekayaan punya pendukung yang dibayar untuk itu dia berbuat kezoliman seenaknya di dunia kepada orang-orang yang lemah tak terbalas di dunia dia akan panen dosa di akhirat dia bagi-bagi pahala kebaikannya yang gak seberapa rata-rata orang zolim di dunia kayak gitu pahalanya gak seberapa dari sholat belum tentu ada pahalanya dari sholat juga belum tentu ada pahalanya kalau mereka sholat dan sholat apalagi tidak sholat tidak sholat dari apa mereka dapat pahala pahala yang gak seberapa dibagi-bagi itu sedikit sebentar juga habis kezolimannya belum terbalas seluruhnya maka dosa orang-orang yang menjadi korban kezolimannya di-offer ke dia ditimpakan ke dia bangkrut dia ya inilah penjelasan tentang salah satu nama dan sifat Allah ad-dayan mana ad-dayan adalah penghisap dan pembalas dan karena itulah maka Allah disebut raja di hari kiamat nanti sebab seluruh kekuasaan dan menang saat itu hanya ada di tangan Allah sehingga tak ada satu pun atau sedikit pun makhluk yang bisa lolos dari hisab dan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini ya cukup sampai disini ya kajian kita di pagi hari ini insyaallah kita akan lanjut di hari yang akan datang selasai akan datang dengan membahas nama dan sifat Allah yang lain sekarang kita masuk sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam silahkan syukran ustad atas memparan materi yang telah disampaikan ikhwat iman azan yallah wa iya akum para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada kami mengundang kepada antum semua yang akan bertanya langsung kepada ustad di sesi tanya jawab ini silahkan bisa menghubungi line telpon di nomor 022 866 866 2637 sekali lagi di nomor 022 866 2637 untuk bertanya langsung kepada ustad ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 08 1 1 2 2 7 1 4 7 6 kami informasikan bahwa nomor 08 1 1 2 2 7 1 4 7 6 tidak bisa untuk bertanya via telpon tapi via telpon hanya dibuka di line telpon 022 8 6 8 6 26 37 kita akan angkat penelpon terlebih dahulu silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh silahkan Pak Mulyono siap saya ustad saya mau tanya masalah kayaan itu satu nama persifat yang sekarang yang ditanyakan tadi masalah Allah dan malaikatnya memperlihatkan hambanya ke neraka yang dimaksud hambanya itu apa semua hamba yang mau masuk neraka atau malam surga diperlihatkan sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh iya Pak Mulyono dimargah hayu barokallahu fiqh ayat yang tadi kita bahas Al-Fajr ayat 23 wajia yawma'idhim bijahannam diperlihatkanlah pada hari itu jahannam kepada siapa kepada seluruh manusia termasuk orang-orang mu'min yawma'idhim yatadhakarul insan maka orang-orang semuanya saat itu ingat kepada amal-amal yang pernah dilakukannya wa'annalahu zikr tapi apakah manfaat dari ingatan tersebut di hari itu oleh karena itulah maka termasuk orang-orang mu'min yang melihat dan diperlihatkannya neraka kepada orang mu'min tidak hanya saat itu tapi juga ketika di alam kubur ketika orang mu'min ditanya dan bisa menjawab atas pertanyaan tersebut diperlihatkanlah neraka kepada dia lalu malaikat menyatakan hadha manziluka in asautal itulah rumahmu kalau dulu di dunia kamu maksiat kepada Allah tapi Allah telah mengganti rumahmu di neraka tersebut dengan rumahmu yang ada di surga tuh lihat lalu diperlihatkanlah rumah dia di surga hanya diperlihatkan belum bisa memasukinya karena belum kiamat masih di alam kubur orang-orang masih banyak yang hidup di alam dunia ya diperlihatkan neraka ke dalam orang-orang mu'min ketika di alam kubur dan juga diperlihatkan surga oleh karena itulah maka ya termasuk orang-orang mu'min pun melihat neraka tersebut akan tapi orang-orang mu'min tidak dimasukkan ke dalam neraka wallah silahkan lagi Ustaz atas jawabannya pertanyaan selanjutnya dari Umu Syarifah di Bekasi di Bekasi Masya Allah Ustaz semoga Ustaz dan tim terbiasunah selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan oleh Allah Ustaz apakah di akhirat akan ditampakkan juga kezoliman yang kita lakukan apabila telah bertawabat Ustaz dan apa Allah akan menghisap juga kezoliman yang pernah kita lakukan secara tidak sengaja jazak jazak allahu khairan Ustaz dan tim terbiasunah silahkan ya wa jazak allahu khairan Umu Syarifah di Bekasi ya barok allahu fikir kalau seorang sudah bertawabat dari dosa maka terhapus dosa itu terhapus catatannya terhapus juga azab yang tadinya akan diberikan kepada si pelaku dosa tersebut terhapus semuanya diganti dengan ampunan diganti dengan surga Allah berfirman ya ayuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatanna suha asa rabbukum ayu kafir ankum syiatikum wa yudakhilakum jannat hai orang-orang yang beriman bertawabatlah kalian kepada Allah dengan sebenar bertawabat maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dosa-dosa kalian dan akan Allah masukkan kalian ke dalam surga yang banyak mengalir sungi-sungi di bawahnya jadi gak ada lagi hisab atas dosa yang sudah dihapus dari catatan amal tersebut oleh karena itu maka kalau umpah kita pernah berbuat dolim di dunia kepada orang lain lalu kita bertawabat dan minta maaf mengembalikan hak orang tersebut maka terhapus maka Rasul s.a.w. menyatakan ya beliau katakan siapa orang yang memiliki kezaliman kepada saudaranya di dunia cepat minta dihalalkan sekarang sebelum datang hari dimana di hari itu tidak ada dinar tidak ada dirham jadi kalau sudah dihalalkan sekarang gak akan ada lagi perhitungan di akhirat karena sudah selesai di alam dunia ini berdasarkan hal itulah maka orang yang berbuat dolim lalu sudah tobat dan minta maaf maka tidak akan ada hisab untuk kesalahan yang sudah ditobati tersebut kalau ada hisab hisab atas tobatnya bukan atas dosanya dosanya sudah dihapus tapi dobatnya dapat pahala dari Allah wa'ala silahkan lagi syukran ustad atas jawabannya para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya langsung kepada ustad silahkan kami berikan kesempatan melalui line telepon di nomor 022 866 2637 sekali lagi di nomor 022 866 2637 ataupun kirimkan pertanyaannya melalui sms atau whatsapp ke nomor 0811 227 1476 baik pertanyaan selanjutnya ustad dari abu hanan di baros bismillah assalamualaikum ustad semoga Allah senantiasa menjaga ustad dan keluarga serta kaum muslimin amin ustad apakah di yaumul hissam nanti orang tua dan anak yang soleh bisa saling memberikan manfaat misalnya saling memberikan pahala kebaikan dalam rangka menolong orang tua atau anaknya barokallah hufiq silahkan ustad ya wafiqa barokallah abu hanan di baros simahi tentu saja orang tua anak yang soleh bisa saling memberi manfaat satu sama lain tapi bukan dalam arti memberikan pahala sebagian orang tua pahalanya mulimpa anaknya pahalanya ada tapi cukup tapi tidak gede-gede amat lalu diberikan sebagian pahala tidak begitu tapi itu merahman rahim Allah saja Allah mengkatrol si anak yang pahalanya pas-pasan untuk ditempatkan di level surga yang setingkat dengan orang tuanya yang menempati level yang lebih tinggi karena kekasih sayang Allah untuk memberikan atau menyempurnakan kenikmatan kepada orang tua yang soleh ini umpamanya karena tidak ada kebahagiaan tanpa kebersamaan dengan keluarga dengan anak dan istri tercinta di dunia ini saja umpah seorang suami dia umpah liburan pelesir sendirian gitu senang-senang dengan teman-temannya istri dan anaknya tidak diajak sempurna tuh ya masih bujangan dia dengan teman-teman tidak ingat ke orang tua sifat anak-anak rata-rata begitu ya beda dengan orang tua senang-senang ingat anak ingat istri kalau mereka dibawa pasti akan lebih bahagia pas semuanya gitu tamasyah bareng-bareng wah sudah sempurna di surga apa lagi inilah salah satu isi kandungan ayat Allah berfirman orang-orang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunnya dalam keimanan kami ikutkan anak-anaknya itu kepada orang tuanya maknanya kata Ibn Abbas anak-anak yang berada di level surga yang di bawah akan terkatrol meningkat disatukan dengan orang tuanya yang ada di tingkat surga yang lebih atas walaupun amal anak-anak tersebut jauh di bawah amal orang tuanya itu manfaat dari kesolehan orang tua terhadap anak Allah silahkan baik syukran ustad atas jawabannya kita beralih ke penanya melalui telpon ya silahkan halo halo dengan bapak siapa dimana anak Ahmad Cimai dengan siapa Pak Ahmad di Cimai silahkan Pak Ahmad di Cimai ya ustad mau tanya seandainya orang yang berbuat salah itu belum sempat minta maaf ya misalnya kalau diutarakan kezolimannya akan membuat yang dizolimi marah besar misalnya seperti itu ustad tapi dia Allah sudah taubat gitu Allah ustad gimana yang status dosa seperti itu kezoliman seperti itu gitu ustad jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan Pak Rahmat di Cimai ya barokallahu fikir kita bersalah ke orang sudah taubat kepada Allah tapi tidak minta maaf ke orang tersebut maka tidak akan diampuni beratnya bersalah kepada sesama manusia itu begitu kalau umpah hanya berdosa kepada Allah lebih enteng lebih ringan dari aspek taubatnya dari aspek taubatnya dia cukup taubat kepada Allah tanpa harus meminta maaf kepada orang adapun umpamanya dia bersalah ke orang hanya taubat kepada Allah tapi tidak minta maaf ke orang tersebut maka tidak diterima tidak sah taubatnya karena salah satu syarat taubat dari dosa kepada sama manusia adalah mengembalikan hak orang tersebut masih di dunia nah bagaimana kalau takut marah memang dia sudah marah umpamanya kita menghina dia kita memfitnah dia dan dia tahu sudah marah mau minta maaf pun tidak sudah marah tapi kalau kita minta maaf mengaku salah ya pasrah mau dibalas silakan nyanggakan beheng teg-tegkan suko suko genteng blokkan badai sik-sik dikunyit dicacak diwalang-walang nyanggakan sadaya-daya badai diberum badai dihideng mangga badai tekek badai tonyok badai di cekek asal dihapunten gitu ya umpamanya babasan maka harus begitu minta maaf baru Allah akan maafkan kecuali ada kecualinya ya kalau orangnya tidak tahu bahwa kita mentoliminya umpamanya menggibahinya nih kita ngomongin kejelekan orang itu di belakang dia dan dia tidak tahu lalu kita mau tobat apakah harus memberitahu kepada dia jangan karena memberitahunya malbarat tadinya dia tidak benci tidak dendam tidak tidak ada perasaan buruk kepada kita karena dia tidak tahu kita 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 pas kita terus maaf ya saya sudah menggibahi menggibahi antum wah dia jadi marah memusuhi benci akhirnya tujuh turun tidak akan dimaafkan umpamanya maka jangan minta maaf karena minta maaf madarat ketika itu bagaimana cara tobatnya ralat gibahan kita tentang dia kalau kita menggibahi dia umpamanya dihadapan lima orang kawan panggil lima orang kawan lalu ralat kemarin saya ngomong si fulan gini salah saya keusap syetan si fulan tidak sejelek yang saya omongkan puji dia ungkit kebaikannya dihadapan orang-orang tersebut doakan ampunan rahmat dan doa kebaikan bagi orang tersebut dan jangan diberitahukan bahwa kita sudah mendoliminya selama dia belum tahu kecuali kalau belakangan dia tahu lalu marah kepada kita oke kita klarifikasi tapi jangan ngeyel jangan ngeles aku saya salah saya khilap silahkan mau dibalas mohon dimaafkan gitu ya orang bersalah itu wajar biasa tapi kita kadang-kadang bukan marah karena kesalahan dia tapi marah karena dia gak ngaku salah kalau ada orang bersalah kepada kita kalau dia datang minta maaf mengakui kesalahan lulu hati kita ya udahlah naman juga manusia tempatnya kesalahan kelalean kealfaan oke kita maafkan sudah pelukan lagi beres gak ada bekas kembali cair seperti semula nah ada orang berbuat salah datang klarifikasi saya tidak bermaksud begitu ini yang bikin kita kesel jadi kita marah itu bukan karena dia berbuat salah kepada kita tapi karena dia ngeyel di atas kesalahannya berapologi berargumentasi ngelesari alasan ini alasan itu sambil tetap tidak mengaku salah dan tidak minta maaf saya sih tidak bermaksud begitu kamu aja yang baperan jadi kita yang salah kita sudah disakiti kita disalahkan dengan tuduhan baperan sensi itu ya marah nah jadi kalau kezoliman kita ke orang lain sudah diketahui oleh korban tersebut oleh orang lain tersebut kita minta maaf kita minta dihalalkan ataupun kalau umpah dia minta tidak tidak ngasih maaf tujuh turunan tidak akan dimaafkan saya akan tuntut sampai di akhirat maka itu urusan dia dengan Allah urusan kita meminta maaf dengan sebaik-baiknya ingat meminta maafnya aku kesalahan minta maaf bukan ngeles saya sih tidak bermaksud begitu kalau antum tersinggung ya salah sendiri kenapa baperan kayak gitu itu perasaan antum saja memang ini menyengkut perasaan makanya tersinggung kita bilang saya gak enak dengan omongan antum tersinggung terus terang eh dia menjawab ah itu perasaan antum saja saya sih tidak begitu ah ngeles nah ini yang bikin kita kesel kepada orang tersebut ya maka pantas kalau tidak dimaafkan tapi kalau kita aku salah minta maaf berjanji tidak akan sekali-kali lagi insyaallah Allah memaafkan walaupun dia tidak memaafkan kewajiban kita minta maaf kewajiban dia memberi maaf kalau dia tidak memaafkan kita maka itu urusan dia dengan Allah bukan urusan dia dengan kita urusan kita dengan dia selesai dengan minta maaf dan mengakui kesalahan urusan kita dengan Allah juga sudah selesai karena kita sudah bertobat atas dosa itu selanjutnya urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala demikian silahkan lagi terakhir syukran ustad atas jawabannya pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat dari Nazia di Sumur Bandung bismillah semoga ustad tim penyelenggara dan para ulama selalu diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ustad terkait mendapatkan syafaat dari doa anak yang soleh apabila meninggal dalam posisi belum punya keturunan doa dari siapa yang dapat menggantikan yang bisa membantu sang mayit syukran wabarakallah hufikum silahkan wafiki barokallah nadia di sumur Nazia Nazia di sumur Bandung sumur Bandung darah mana Bandung apa di cililin pokoknya masih Jawa Barat apa pertanyaannya belum punya anak dari mana dia memperoleh syafaat banyak pertama apakah ini maksud syafaat atau pahala jariah anak soleh ya memberi syafaat ya mengakibatkan orang tua yang dapat pahala jariah apakah yang tidak punya anak atau punya anak tapi tidak soleh apa mungkin bisa dapat pahala jariah dan syafaat masih bisa dia tidak punya dia punya anak tapi anak anaknya itu umpamanya tidak soleh malah durhaka bukan karena kelalean dia di dalam mendidik dia sudah berusaha mendidik sampai SD sampai SMP umpah sudah terdik bagus SMP umpamanya ke luar kota sekolahnya di luar kota apalagi perguruan tinggi akhirnya berubah di luar kontrol dia mungkin saja begitu jadi durhaka umpamanya karena gaul yang salah bagaimana caranya pertama jariah amal jariah bukan hanya anak soleh bisa sodakah kepada sesuatu yang pemanfaatannya permanen bangun masjid bangun madrasah bangun pondok pesantren menyumbang yayasan yayasan dakwah baik uang atau peralatan yang sifatnya permanen seperti membangun gedung kantor yayasan tiap hari kan itu dipakai untuk mengkoordinir semua kegiatan dakwah dapat pahala ya dapat lah atau peralatan seperti kamera ketika kajian seperti ini disyut diadarkan ke seluruh dunia direkam alat-alat perekamnya peralatan semua yang dibutuhkan ya itu jariah orang yang sudah mati peralatannya masih dipakai ngalir terus pahalanya mesjid orang yang sudah mati mesjidnya puluhan tahun ratusan tahun masih dipakai ngalir terus madrasah pondok posantren semuanya begitu dari infak dan sodakah kedua dari ilmu kita tidak punya anak umpamanya tapi punya ilmu diajarkan ke murid-murid kita itu manfaat dengan manfaat yang permanen kitanya sebagai guru sudah mati murid-murid kita masih hidup dan mengajarkan ilmu dari kita kita kebagian pahala dari amalan murid-murid kita ilmu yang kita ajarkan masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup murid kita mengajarkan lagi ke murid-muridnya diamalkan lagi murid kita kebagian pahala dari muridnya kita pun kebagian pahala dari murid dari murid kita terus begitu sampai hari kiamat itu sodakah jariah syafat ya bisa kita berolah pertama dari para malaikat memberi syafat kepada orang-orang mu'min dari Nabi Ali Salatu di syafat kepada kita selama kita berpegang teguh kepada sunnahnya dalam kehidupan kita syafat dari orang tua pasti semua kita punya orang tua kita gak semuanya punya anak tapi setiap kita pasti punya orang tua kita gak pernah gak ada manusia yang lahir dari batu dari pohon dari orang tua ada syafat dari orang tua ada syafat dari murid murid kita ada syafat dari sodara sodara kita tenang masih banyak sumber-sumber syafat sumber-sumber pahala jariah yang mengalir terus kepada kita selain dari anak yang soleh dan solihah jadi walaupun tidak memiliki anak orang itu masih berkesempatan memperoleh pahala jariah yang tidak putusnya dan memperoleh syafaat dari orang lain demikian cukup ya sampai disini waktunya sudah habis seolah kita jumpa kembali di hari selesai yang akan datang subhanakallahum bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaikum walhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati